Resep gulai liling ce Oke giling halus 3 siung bawang putih 7 siung bawang merah 2 cm jahe 3 cm kunyit 1 sendok teh ketumbar Dan 3 butir kemiri yang sudah disangrai Next Gepre 3 cm laos Dan 1 batang serai Oh iya ini untuk berasnya aku pake Beras dari kebun CHJSR Liat deh teksturnya mirip beras Jepang ya Bulirnya Ini kebiasaan aku ya Masak nasi pake bawang putih Air cucian berasnya jangan dibuang ce Buat siram tanaman biar jadi pupuk alami Coba liat sunsetnya Bagus ya Ini stroberi aku udah mau berbuah Sekarang balik ke gulai liling Panaskan minyak kelapa Tumis bumbu Tambahkan daun jeruk dan daun salam Tambahkan sedikit air Kalo bumbunya sudah wangi banget ya ce Ini aku pake kacang panjang Sudah mendidih Baru ditambahkan lilingnya Garam kaldu bubuk Dan cabai giling Atau aku pake cabai bulet-bulet aja Biar anak aku bisa makan ce Hmm semerba wangi banget Dari nasinya begitu dibuka ce Enak banget dimakan pake gulai liling Saking puluhnya mirip kayak beras ketan loh ce rasanya Seratnya jauh lebih tinggi daripada beras biasa Gulanya pun jauh lebih rendah daripada beras biasa Jadi kalo makan nasi ini tidak menyebabkan lonjakan glukosa ce Dan makannya pake gulai liling ini Cocok banget buat penderita kolesterol ce Liat adek juga doyan banget makan liling ce Makanya anak-anak aku gak gampang sakit ce Ini produk dari kebun sehatnya Jsr ya Liat di belakang aja Cobain ya Nasi sehat dari kebun sehat jsr Satu lagi info buat yang belum tau Kalo liling ini bagus banget buat mencegah pengeroposan tulang Jadi kapan mau makan liling ce Cobain ya